haaaaaaaaaaaaaa panik gak boleh gitu Siti jangan kaya gitu gak boleh kaya gitu coba nih ayuh asi demi Allah Siti lupa aku benara dah benar anjir aku besar-besar kamu juga aku bawa bodoh enggak salah sih jangan ini ah gini-gini deh yang buat kamu jangan-jangan 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 lebih baik masuk ke acong nggak apa-apa ketan nggak apa-apa tapi jangan bapak-bapak ya bapak-bapak tapi bapak-bapaknya bisa-bisa ngomong mas ya emm tidak tahu karena kan kepalanya salah hancur kan takutnya dia mah bisa ngomong bisa tapi jalannya menarik badan pergi, ah mau pergi? bye bye aku masuk ke pergi-pergi-pergi aku ajarkan Lafie, Kathleen, Emily semua harus bicara pergi-pergi-pergi udah masuk Marsya pulang bye Marsya kamu, makanya kamu bapak siapa? apa-apa bapak yang waktu di tol itu kita ketemu ya aku sudah punya ya youtube ya Marsya kasih tahu ke semuanya kalau Marsya udah punya youtube nama youtubenya apa sih Marsya? i ben nah itu jadi saingan youtube aku nanti youtube kamu apa saing? saing bertengkar ayah 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 bukan gimana sih Hacom? ada bapak-bapak masuk tidak apa masuk saja kacong masuknya ya tadi disitu bilang katanya bapak-bapak itu cuma bisa di depan pintu habisnya masuk habisnya masuk dia sekarang bisa masuk Marsya? dia masuk ke frisbee atau ke kataan? tidak tau pisi saaaja iya aku kata aja deh kayaknya pisi saaaja pisi saaaja pisi saaaja pisi saaaja pisi saaaja pisi saaaja gak dia? kebersaan nih oh ini dia yang kamu bawa Marsya kok dia? bapak-bapak silahkan jangan sedih nangis oh jangan nangis jangan terang saya ya ini namanya siapa Marsya? bapak kita panggilnya bapak aja astaga wajib mukanya kenapa Mbak? opanya kenapa Mbak? bapak namanya siapa? sakit sakit ya sakit kan kasihan iya kenapa kamu bawa dia Marsya ini Kathleen hi Kathleen ini Kathleen bukan? ini udah lama kita gak ketemu Kathleen Kathleen kenal dengan dia? dengan bapak-bapak ini? tidak sakit oke udah pak 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 sakit banget polanya deh cari belum ketemu sampe sekarang kamu gak mau cari anaknya dia aku tidak mau bantu dia cari anaknya kamu saja kamu kamu gimana kabarnya Kathleen? baik sekarang kau udah bisa ngobrol diajarin terus Marsya gimana sekarang? udah baik belum ke kamu? udah baik belum Kathleen ke kamu? kamu kamu keluar tangannya tangannya ini siapa? tangannya gak bisa balik ini ya com jangan setiap apa? coba 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 kamu mulai bawa sama Marsya sama hantu saya maaf ya tangannya emang kenapa? kamu sedang cari anak kamu kamu sedang cari anak kamu? eh eh nanti tangannya tangannya takutnya angkat kamu sedang cari anak kamu? kemana perginya? kemana perginya? kemana perginya anak kamu? iya kan semuanya gak udah pada disana udah tenang pak maaf ya nanti kita doain ya pak ya ah sebentar astagfirullahaladzim aduh aduh so nice jadi sebenernya ini kejadian nyata karena kejadian itu ternyata benar terjadi di tahun yang dikasih tau sama Marsya jamnya kita nyari langsung ya di google di google kejadiannya sampe fotonya beneran ada jadi temen-temen yang nonton juga mungkin bisa usah sonar wahim misalnya kita kirim doa ke mereka yang sudah tidak ada kan semuanya hidupnya damai gue juga gak ngerti sih kenapa si Marsya bawa si bapak-bapak itu emang iseng aja sebenernya kayak tua anak emang iseng karena kayak tadi tuh aku bilang kan Shia itu mau shooting gak bisa bener kayaknya iya lompengin 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 iya kayak gini kayak gini maksudnya tuh kayak aku bilang sama Marsya di atas lengung mau bikin terus dia bilang aku gak mau masuk sendiri aku mau bikin semuanya masuk oh dia emang ide nya dia iya jadi dia kayak gak gak mau sekarang karena dia ngerasa udah punya Youtube di Youtube aja kan kontennya suka-suka dia kan dia mau masuk tentang cerita hari ini dan lain-lain jadi ya dia ngerasa oh yaudah kayak gini ternyata bikin Youtube bisa nentuin ya dia maunya suka-suka dia makanya dimasukin semua tuh tadi tuh kalo tentang Lafe kalo kalian nanya kenapa Lafe seperti itu karena dia seneng dia punya media eh buset kesiku dia seneng dia punya media yang dia bisa masuk kita gantiin baju kita kepal tapi ketika dia masuk ke manusia dia suka-suka dia gitu dan dia merasa kalo ini tuh masih dia makanya dia ngikutin tapi iya gitu juga si Conglu juga sih ngarahin gue nya kayak gitu tapi karena dia tadi ada 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 pocong besar gak di bawah pocong besar apa orang besar sih? pocong-pocong mungkin maksudnya gak ngerti ya karena selamanya aku ngertinya kayak gede aja tapi bukan pocong atau mungkin pada saat tadi dia nunjukinya dia bisa jadi pocong atau gimana dan kita kan gak pernah kalo aku sih aku belum pernah ke atas sana kalo pertanyaannya tentang Lafe ya Lafe tuh baik sih cuma cara ngomongnya juga masih gak ngerti iya gak ngerti masih kadang ditanya apa jawabnya apa iya maksudnya aku kayak Lafe kamu mau ikut aku kalau kasih syuting gak mau ikut aku syuting gak dia nunjuk-nunjuk samping pas aku liat gak mau mungkin maksudnya mau main sama klinci tapi kayak random banget ini gitu doang cuma kayak nunjuk-nunjuk-nunjuk ketawa gitu ke Lafe terus Lafe tuh yang aku masih lumayan nyebelin dia tuh kalo masuk atau kalo dia nongel tuh melokto terus iya enggak ya kayak Marisha Kathleen kan merem kan dan mereka kan kalo Marisha Kathleen itu bukan merem sebenernya mereka tidak tidak suka sama terang kalo digelapin kan Marisha dulu kan mulai Marisha dulu ngomong aja gini Siti tuh Siti tuh ih gila Siti nya kok diurus bukan udah laring-laring ini gak ngeliat nih bokas luka apa itu? ulah Siti luka apa? diapa ya? tadi kekep di gini aku udah anek lari kena kuku sendiri sakit aduh berarti lu iya kan lu sendiri iya bener itu bukti langsung ya guys kalo saya cuman tidak mampu untuk melukai manusia jadi kalo kalo ngebahasin tentang Lafe Marisha kenapa mungkin Marisha juga setuju sama Lafe mungkin dengan kehidupan mereka yang sempir mirip ee anak kecil juga terus juga apa ya Lafe juga aktif gitu maksudnya banyak nyamperin Marisha oh iya kalau Catelyn itu takut apa-apa ngumpet tapi tapi Marisha yang gak yang gimana-gimana juga sih kalau Lafe kan ya maksudnya yang gak yang kayak Catelyn gue duduknya humble aja ya makanya balik lagi Emily ngerasa panas kayak belakang kamu ah iya kan jangan gitu Emily megangin kamu iya hi Emily com iya lagi gila gitu intinya mah kalo kalau Lafe Emily Emily itu pendiem iya Emily juga kita gak pernah ngeliatnya masuk ya iya pendiem pendiem paling besar gak sih kak wujudnya paling dewasa paling besar gara-gara bonikai iya tapi tapi malah serema-serema Lafe Lafe tuh kalo buat dia berdiri dia tuh masih krek-krek-krek gitu sumpah patah-patah banget gak bisa lari dong intinya kalo disini tuh kalo kalian nanya Kak kemungkinan gak sih aku juga punya boneka di rumah bisa gak sih ada sesuatu ya ada bisa jadi banget tapi gak tau dia tuh nice atau gimana karena kan balik lagi kalian tuh substinya tuh dia bentuknya seperti apa tapi bisa ngikutin boneka gak kayak misalnya ini pocong jadi yang masuk pocong terus pocong bentuknya gini gitu misalnya bonekanya tangannya empat jadi yang masuk tangan empat gitu ini aja bonekanya Siti pocong tapi yang masuk bukan pocong kan iya Siti pun bisa menggerakkan semuanya kalo Lafe emang dasarnya dia dengan keadaan dia patah-patah sih yang serang tapi kenapa sih kalo masuk tuh loncat gerawakan gitu-gitu kan dia patah-patah mungkin ibarat masuk tubuh yang utuh kali ya iya bisa jadi marisnya dulu awal-awal kayak gitu kan marisnya dulu itu kalo kalian mau tau waktu dulu kan jamannya di youtube marisnya tuh gak bisa diem banget loncat lahir-larian kalau masuk ke kakak kan loncat-loncatan di atas kasur terus minta apa makan cakar-cakar pasti minta yang eh cicil tapi emang tiap tiap makhluk pasti cara dia masuk tuh beda-beda ya karena mereka mengambil memori atau cerita tuh kan beda-beda juga kan jadi mereka ketika menjadi wujud ketika dia bisa menyampaikan sesuatu ke kita ya pasti beda-beda cara penyampaiannya bentuknya dan lain-lain itu itu pasti beda-beda kalo mau masuk tuh tangan kita basah iya bener basah banget kan gue basah terus lo gak masuk-masuk ya bener yaaah jangan 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 tiga-tigaan maaf bisa tadi sepas dan Siti masuk aku megangin tangannya udah tuh gak bisa gerak-gerak iya kalo langsung malah berantem sama Siti sih bukan berantem deh kayaknya main bukan main mungkin dengan fisik dan fisik pengen-pengen coba gak ngerti tapi dilarang kok sama Marsha Marsha tuh rasis anjir enggak sebenernya bukan rasis nih ngelurusin juga gak rasis tapi Marsha itu tau aku takut sama Pocong jadi ketika ada Pocong oh oke gue harus ngelindungin eh bikin dia bukan Pocong tapi kan dia kalo lagi berubah maksudnya Pocong Siti kalo lagi diem ada yang taruh di situ emang diberdirinya apa Pocong diem nanti senyum-senyum nyeringan gitu iya seremnya emang iya malam ini bawa tidur terus dia udah minta ikut iya dia udah minta ikut tolong tadi udah dilihain tadi yaudah lu tidur sama Pocong iyaa berempat lu tidur sama Pocong betah lu tidur diliatin segede gini lu hayati dulu lu taruh meja meja kasus apa hayatinya juga aja oh iya dihayati ini kan ada mantra nya eh jangan lu kayaknya ada suara gak tau enggak suara kayak iya kayak napas enggak kayak napas kenceng lu jadi pano aneh iya pokoknya kayak gitu intinya mereka yang ada di sini untungnya udah bisa aku bisa bilang mereka semua positif tapi tadi tapi tiba-tiba bisa split mereka semua positif kenapa karena mereka pun nice sama aku baik ditanya apa bisa tetap komunikasi dengan baik gitu cuma Marsha tuh emang paling ya menjadi Marsha paling paling ketua yang paling suka-suka dia kalo aku lagi pergi syuting itu oke hari ini yang ikut Caitlyn yaudah Caitlyn diikut kalo enggak enggak kalo disuruh Caitlyn di rumah ada aja misalkan Emily tapi kalo si Lafay gitu-gitu tetep ngikutin Marsha ngikutin karena mereka tahu sebenarnya kan bentuk jin itu dia juga menangkap lo itu jin udah disini ini dari kapan ya ini ibarat bahasa sekarangnya itu senioritas senioritas jenis tapi sebenarnya enggak jahat maksudnya Marsha tetap baik dan melindungi pasti maksudnya Marsha itu cuma nyatanya ya tidak tahu jadi Marsha dulu enggak kan Siti Siti tadi ini udah pasti yang pegang-pegang tangan sih Siti iya enggak boleh kayak gitu wih suruh bawa tanya-tanya com Siti hari ini ikut Alung Bobo kan iya tapi kamu jangan jangan akal kalo mau ikut eh jangan gitu jangan pukul-pukul pukul palang apa jangan akal kalo kamu mau aku bawa suruh bawa Siti di draw hafasia ya sama Alung ya sama Alung jangan ganggu Alung ya kamu harus nurut ya sama aku ya kalo mau aku bawa liatin taang acong dikit-dikit wih aku harus kayak gitu kamu harus kayak gitu kalo mau CS sama aku ya oke Siti lebih suka Alung atau taang oke oke jempolnya liatin Dila buka nih gara-gara kamu tadi ini besot pusing nih aduh Siti gak boleh gitu maaf Siti cuma boleh gitu kalo aku bolehin kalo aku gak bolehin kamu gak boleh kayak gitu tuh oke kamu nih Siti kamu kalo mau masuk ke mimpinya dia gak apa-apa eh enggak 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 gak ada kamu kalo mau tidur sama aku kamu harus jendurin aku tuh yaa gak tidur udah bergadang kamu di depan Siti bau kamu berdiri doang depan pintu jangan kamu harus jendurin aku tapi takut iya taang isum iya 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 iyaelauau gue binjeng coba Cong Cong yang itu rambutnya lihatin mata dia Siti Siti jangan kayak gitu yang baik-baik yaa Siti kan anak Crantik Siti coba ngomong nanda' ayo jangan us mimpin-mimpin mulu hari ini tidurnya sama Al gak boleh, Siti tidurnya sama Al yang harus dimimpin Ala Siti ayo 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 iya kaya lagi keren banget gak boleh kaya gitu jangan, jangan paladil aja jangan, jangan ngomong jangan kaya gitu kan, palaku dulu ini udah pisang juga aku udah punya pasukan nih disini macem-macem iya aku juga ada kapan ngomong sui ko berani kamu kalo mau tidur sama aku, kamu harus diberin aku ya dia ya, Siti keluar ya Siti? Siti? ini bukan Siti nah, tepakan-tepakan deh dulu ada kawan-kawan kayak gitu keren gak mau di sampingnya itu suara nafas, oh bukan suara gila berlindung berlindung kamu siapa? kamu siapa? kamu siapa? kamu siapa? dari mana? oh tangannya gitu ah iya iya, jangan kaya gitu kamu siapa? kamu siapa? dari mana? nama kamu siapa? nama kamu siapa? ditanya banget nama kamu siapa? nama kamu siapa? kamu dari mana? bisa ngomong gak kan? siapa yang uruh masuk? siapa yang uruh masuk? oh Marsya emang nama kamu siapa? dari pohon dari pohon depan ya? pohon mana? mami, Marsya betingka pohon mana? jangan ragetin pohon mana kamu? kamu jangan ragetin kamu pohon mana? iya, kamu kenapa wujudnya serep banget iya, iya iya, iya biar gak kemana-mana kamu yang kemana-mana ya? kamu, kok kamu ada yang diceritain? kamu ada yang diceritain? kamu yang gak mau ceritain? kamu hanya kemana-mana kamu ada yang diceritain? iya 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 Mami cepat, Mami! Mami cepat, Mami! Mami cepat, Mami! Mami cepat, Aduh! Dia berapa sih kemana-kemana? Oh gila, mataku kena siku! Aduh sakit! Sakit, Mami! Aduh, Mami! Aduh, Mami! Maksudnya, Mami! Makin badanku udah lupa, sakit! Oh, nggak ganggu itu, Mami! Iya, tapi kamu buat kita kaget! Kanat saya seperti ini... Hah? Kanat saya seperti ini? Oh, nggak bentuk kayak begitu! Tapi kamu jangan cuman akutin, ya? Tapi kamu jangan nyagetin! Tuh, gitu-gitu kan? Aku nggak mau lupa! Udah, udah, udah! Lalu, di balik kamu jaga pohon lagi aja ya! Udah, kembali jaga pohon, ya! Udah, kembali jaga pohon, ya! Tidak ini engga! Tidak, ya! Tidak, ya! Siapa keser banget? kamu jangan kayak gitu, kamu kenapa baru bisa seperti ular kamu kok kayak gitu keluar aja iii iya anak kecil disuruh disuruh menakutin disuruh masuk ih Marsya, kami Marsya ini jagir banget iii ih ih aduh kok aduh 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 kamu ini sepertinya perempuan atau laki-laki eaaa ih malu ngeci jadi guys ada yang ngincing disana jadi guys ada yang ngincing disana yang mau nolongin kakak tadi udah keburu ngakak suruh-suruh banget aja ngaguk siput sampe ngaguk tebalik pindah ke bawah nyerang kita gimana nih tembak kaget sakit badan maris ya berarti aduh sakit banget lutut aku dia langsung mau mah aduh udah gak keberaksi di lantai beter-beter kita langsung lari kesana mami mau nolongin gak keburu ngakak mami udah keburu ngakak mami udah keburu ngakak mami udah keburu ngakak bukan yang macu dorongin mana kecig doang oke kayaknya udah deh cukup ini udah cukup sih tapi sebentar itu emang dari pohon mana gak? gak tau aku belum liat ini marisya aja udah gak ada kayaknya dipenangin ngeliat ya tuh bunyi denger kayak barusan ya pada ke belakang berarti marisya atau gimana gak tau deh ya jangan main-main ya udah malem nih ya udah ya udah ya udah ya udah jangan lupa di like comment subscribe dan juga share ke temen-temen kalian see you next episode bantu training bye jangan lupa follow juga ya subscribe nih ig-nya si marce youtube-nya marce ik-nya ik ben marce ya 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 ya